Emang sepenting itu buat ngasih nama anak di sana. Sampai depending 2 tahun loh namanya loh. Jangan pake nama Aung. Saya liat di masa depan si anak ini bakal miskin dan menderita. Kalo lahir-lahir rasa diawali dengan alfabet Sa-Sa-Za. Ini sebenernya salah satu pertanyaan yang gak pernah berhenti ditanyain ke gue sampe sekarang. Selalu gue nemu komen atau DM yang nanya tentang masalah ini. Terutama setelah gue bahas kenapa di Vietnam banyak orang yang namanya Nguyen. Dan tanyanya tuh kayak... Bang, orang Myanmar kok namanya Aung sama Maung semua? Yaudah kalo gitu langsung aja kita bahas kenapa orang Myanmar banyak yang namanya Aung sama Maung. Di Learning by Googling. Ya emang kalo lo sering ngeliat berita-berita tentang Myanmar. Pasti lo sadar kalo orang sana banyak banget yang namanya pake Aung atau Maung. Dan orang makin sadar setelah kudeta di Myanmar kemarin jadi rame. Yang di kudeta namanya Ong San Suu Kyi. Yang nge-kudeta namanya Min Aung Hlaing. Gue inget waktu itu sampe ada yang nanya gini ke gue. Bang, kok mereka saling kudeta? Bukannya mereka satu marga? Jawabannya enggak. Mereka enggak satu marga. Beda sama Nguyen di Vietnam yang udah pasti jadi nama keluarga. Kalo Aung ini bukan. Terus nama apa? Ya nama biasa. Nama pemberian orang tua. Ini sebelum kita lanjut, kita harus tau dulu. Kalo di Myanmar itu gak ada nama keluarga. Jadi pemberian namanya tuh acak ya. Suka-suka hati orang tuanya aja. Ya mirip-mirip disini sih ya. Contoh misalnya, ada satu ahli bela diri di Myanmar yang namanya Aung Lan Sang. Aungnya ada di depan. Nah dia ini punya bokap namanya In Sang Tu Aung. Ada Aungnya juga tapi di belakang. Nah terus si Aung Lan Sang ini punya saudara kandung. Namanya In Sang Gumsam. Gak ada Aungnya sama sekali. Mungkin ada di antara lu juga yang begitu. Bapak lu namanya apa? Ibu lu namanya apa? Terus lu nama lu juga beda jauh? Boleh silahkan komen. Gua yakin banyak sih. The Burmese Python! Ola An Sang! Nah terus yang unit juga dari nama di Myanmar ini adalah kalau manggil orang ya beneran nama fullnya. Kayak contohnya Aung Lan Sang tadi. Ini dia dipanggilnya ya Aung Lan Sang. Gak jadi Aung doang atau Nsang doang. Contoh lain yang lebih terkenal, Aung San Suu Kyi. Ya ini dia beneran dipanggilnya Aung San Suu Kyi. Gak jadi suci doang. Tapi akhirnya khusus buat orang-orang luar Myanmar, buat lebih memudahkan mereka, mereka diperbolehkan manggil sepotong doang. Kayak Aung San Suu Kyi di beberapa media barat, gua ngeliat dipanggilnya suci doang kan. Ini sesuatu yang katanya gak akan pernah dilakukan di Myanmar. Kenapa? Karena nama orang Myanmar, mau sepanjang apapun, itu tetap dihitungnya satu kesatuan. Jadi kalau misalnya Aung San Suu Kyi, terus kita manggilnya suci doang, itu sama aja kayak nama Brandon, terus kita manggilnya cuma Bren, Don, Bre, atau On. Dan yang bikin salut, sistem penamaan mereka yang random tapi satu kesatuan ini, adalah sistem penamaan yang udah ada dari dulu. Dari zaman kerajaan. Ada teori yang bilang, kalau sebenarnya penjajah Inggris di Myanmar dulu tuh pengen nerapin sistem nama keluarga. Agar mempermudah mereka ketika melakukan pendataan. Mirip-mirip Perancis di Vietnam dulu kan, makanya akhirnya mereka banyak yang ngambil nama Nguyen. Bedanya kalau di Myanmar, usaha penjajahnya ini, usaha Inggris ini gagal. Karena mendapatkan perlawanan dari para penduduk. Jadi ketika di Vietnam dan Kamboja, orang-orang udah pake sistem penamaan yang pake nama keluarga, yang adopsi dari sistemnya Perancis, di Myanmar ini mereka masih pake sistem penamaan yang dulu. Wah, keren loh ini loh. Nah, walaupun nama-namanya random, tapi kalau menurut The Atlantic, imbuan-imbuhan yang nunjukin posisi mereka di masyarakat itu, itu cukup penting di sana. Misalnya imbuan Dao di depan nama, itu nunjukin kalau si pemilik nama adalah wanita dewasa, atau senior yang dihormati di lingkungannya. Contohnya Ong San Suu Kyi. Kita sering denger kan, dia juga dipanggil sebagai Dao Ong San Suu Kyi. It's a great pleasure to have Dao Ong San Suu Kyi. Kalau Ong sama Maung itu artinya sama apa? Beda? Beda. Yang Ong nanti gue jelasin di belakang. Sekarang yang Maung dulu. Nama Maung ini berhubungan sama tradisi penamaan di sana. Anak laki-laki biasanya selalu dicantumin nama Maung di depan nama panjangnya. Kalau arti harfiahnya Maung ini berarti little brother. Adik, laki-laki kecil. Kalau yang cewek biasa dicantumin nama Ma di depan nama panjangnya. Dan nama Maung dan Ma ini harus wajib dipakai sampai mereka umur 20 tahun. Abis umur 20 tahun... Abis itu bebas. Terserah si anak ini tetap mau pakai nama Maung dan Ma di depan nama mereka, atau mereka mau hilangin. Bebas. Bisa gitu ya. Contoh orang terkenal Myanmar yang nama kecil yang nggak dihilangin tuh kayak presiden ketujuh dari Republik Sosialis Burma. Doktor Mau Mau. Atau kalau contoh yang cewek, yang Ma itu kayak nama penulis terkenal di Myanmar. Ma Malai. Gimana? Udah mulai pusing? Nah terus yang laki-laki kalau udah dianggap dewasa, biasa di depan namanya ditambahin Ko. Yang artinya kakak laki-laki. Dan kalau laki-laki dianggap udah sukses, panggilan di depan namanya ditambahin U. Contoh kayak Menteri Informasi Myanmar. Nama dia tuh Maung Maung On. Tapi karena udah dianggap sukses, udah jadi menteri, akhirnya dia sering dipanggil dengan nama U Maung Maung On. Berarti selain dapet panggilan U, kemungkinan besar nama kecil Maung-nya ini tetap dipakai sama beliau. U Maung Maung On. Terus kalau buat petinggi militer, panggilannya berubah jadi Bo. Bo ini bisa dianggap selevel Ser kalau di Inggris. Jadi kalau kita runut dari awal lagi nih, sesuai dengan dokumen yang diterbitin Badan Intelijen Pusat Amerika di tahun 1961, biasa anak laki-laki Myanmar dari baru lahir sampai dia lulus SMA bakal mempertahankan nama Maung-nya. Masuk kuliah, nama Maung ditinggal, dapet panggilan Ko. Ko dipertahankan sampai lulus kuliah, terus dia kerja, sukses, dapet panggilan U. Syukur-syukur abis itu dia masuk militer, dapet pangkat tinggi, berubah panggilannya jadi Bo. Ini jelas ya urutannya ya. Kalau mau lebih kita perdetail lagi, sebenarnya Ko ini kalau di kita mirip kayak K ya, Kakak. Terus U ini sama kayak Pak, Bapak, paling yang nggak ada bandingannya di kita tuh Bo ya, karena ini kan selevel Ser. Kalau di kita apa? Manggilnya tetap Bapak kan? Ini juga sama kayak yang dibilang oleh Mamwe Pincit, direktur dan pengajar di Pusat Bahasa Moe Myanmar. Dia bilang penyebutan nama juga bisa disesuaikan sama situasi. Bisa aja orang yang di luar rumah dipanggil U, tapi kalau di dalam rumah dipanggil O, kalau lagi ngobrol sama orang yang umurnya lebih tua. Ini kan berarti pembagiannya jelas, tapi penggunaannya sedikit lebih fleksibel ya. Terus kenapa banyak yang namanya Aung? Nah ini lebih ke karena orang sana juga percaya kalau nama adalah Doa. Kan semua orang tua pasti pengen anaknya jadi orang yang sukses. Itu kenapa akhirnya banyak anak di Myanmar yang dikasih nama Aung. Karena Aung itu artinya sukses. Udah, sesimpel itu. Kalau nguyen di Vietnam kan ada sejarah panjangnya kan? Kalau Aung di Myanmar ya pure harapan orang tua. Terus buat menguatkan alasan pemberian nama ini, kayak misalnya, ini anak saya kalau dikasih nama Aung sudah tepat belum ya? Itu akhirnya kenapa banyak orang tua-orang tua di Myanmar yang berkonsultasi sama pakar astrologi tradisional buat memastikan nama yang dikasih ke anaknya ini udah tepat atau belum. Atau banyak juga orang tua-orang tua yang datang ke sana tuh emang buat minta anak. Ini pakar astrologi tradisional nih, kalau di kita tuh kayak peramal gitu kali ya. Dan karena arti nama Aung aja udah menjanjikan kan tadi, ya jadi nggak mungkin lah si astrolog ini ngelarang orang tua buat ngasih nama Aung ke anaknya. Kan nggak mungkin kan kayak, jangan pake nama Aung. Saya lihat di masa depan si anak ini bakal miskin dan menderita. Ya nggak mungkin dong astrolognya ngomong gitu kan. Yaudah hasilnya banyak anak yang dikasih nama Aung sampai sekarang. Gue juga sempat baca penjelasan dari Aung Kaung Myat. Seorang mahasiswa Myanmar yang menjelasin sistem penamaan di negaranya. Dia sendiri cerita kalau nama dia baru dipastikan habis ibunya berhasil konsultasi ke seorang astrolog terkenal bernama Min Thain Ka. Dia cerita, kata ibuku, aku tidak punya nama sampai umur 2 tahun. Sampai salah seorang kerabat orang tuaku berhasil bertemu si astrolog untuk berkonsultasi. Ya jadi pendapat astrolog emang sepenting itu buat ngasih nama anak di sana. Sampai depending 2 tahun loh namanya loh. Gila. Selain itu penamaan di Myanmar juga dilihat dari hari lahirnya. Kalau si anak lahir di hari Senin, biasanya namanya akan diawali dengan alfabet K, K, G, G yang satunya lagi, atau Nga. Kalau lahirnya hari Selasa diawali dengan alfabet Sa, Sa, Za. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu juga gitu. Ada alfabetnya masing-masing. Nggak apal gue. Yang susah dari penamaan di Myanmar ini adalah katanya makin kesini makin banyak orang tua yang ngasih nama anaknya itu sampai 5 kata. Kalau menurut Aung Kaung Myat tadi, zaman dulu nama orang Myanmar tuh banyak yang cuma 1 kata. Kayak kakek dia yang namanya Nu. Namanya Nu doang. Terus nama dia sendiri kan 3 kata tadi. Aung Kaung Myat. Yang repot ada sepupu kecil dia yang namanya sampai 5 kata. Ingat, orang Myanmar itu kalau dipanggil pake nama full. Kalau nama lu sampai 5 kata, ini kan buat manggil lu doang ngabisin cukup banyak waktu ya. Misalnya lu punya temen orang Myanmar namanya Aung Maung Min Ten Ka. Terus lu manggil dia kayak... Hei, Aung Maung Min Ten Ka. Wih gila, apa kabar lu? Eh bentar, ada telepon ya. Halo? Eh, ini gua ketemu sama Aung Maung Min Ten Ka. Ingat nggak lu? Bukan, bukan Aung Maung Min Ten Ka yang dulu suka cepirit itu. Bukan. Ini Aung Maung Min Ten Ka yang suka main bola. Yang jago main bolanya. Sampai mau pindah ke Timnas Indonesia katanya. Repot, jir. Makanya menurut dia, tren ngasih nama anak panjang-panjang di Myanmar ini harus segera dihentikan. Ya, iya sih. Setuju sih gua sih. Tadi gua udah ngerasain repotnya kayak apa soalnya. Hei, Aung Maung Min Ten Ka. Terus buat orang-orang yang namanya terlanjur panjang gimana? Biasanya kalau di chat, nama mereka jadi disingkat. Contohnya kayak Aung Maung Min Ten Ka tadi. Kalau di chat, dia dipanggilnya jadi A-M-M-T-K. Lebih simpel. Tapi sekali lagi, ini cuma berlaku di chat. Kalau ketemu langsung ya tetap panggilnya... Hei, Aung Maung Min Ten Ka. Pusing, Jer Jer. Jadi dari sini jelas ya, kalau nama Aung di orang Myanmar ini ya... Pure Doa dari orang tuanya biar anak-anaknya jadi orang sukses. Nggak ada sejarahnya kayak Nguyen dan bukan nama keluarga juga. Ingat sekali lagi, di Myanmar nggak ada nama keluarga. Kayak di Vietnam atau di Thailand. Thailand juga kocak sih. Kalau di Thailand kan nama panjangnya apa, panggilannya beda jauh. Kayak misalnya namanya Pim Rapat Padung Watanacho. Nama depannya Pim Rapat, nama keluarganya Padung Watanacho. Dipanggilnya Mobay. Prayut Chan Ocha. Nama panggilannya jadi Tu. Ini gimana? Apa perlu dibahas juga sistem penamaan di Thailand? Atau lo kepikiran sistem penamaan di negara lain yang bikin lo penasaran? Boleh lo request. Langsung tulis di komen. Oke, sekian dari mba Googling kali ini tentang... Kenapa di Myanmar banyak nama Aung sama Maung? Kalau lo merevisi kali gue ada salah. Atau lo mau nanya atau lo mau nambahin yang nggak ada di video. Bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekian lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe. Bye. Terakhir mencasit tute semua usaha halus seadanya. Sepertinya caramu berhasil aku. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.